Intro Dalam mini talk show pariwara sebelumnya soal divestasi Freeport diceritakan kalau salah satu investor Astra itu juga salah satu pemegang saham penting dari Freeport McMoran Rini Sumarno yang waktu itu menjadi CEO Astra tidak menyanyiakan informasi itu apalagi para eksekutif perusahaan investasi itu sudah lama mengenal reputasinya Simak mini talk show pariwara berikut ini bersama Prof. Renal Kasali, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan founder Rumah Perubahan tentang keberhasilan Indonesia menguasai saham Freeport Dan akhirnya pertemulah dengan mereka yang menangani saham-saham Freeport dan mereka kemudian ternyata menghubungkan dan entah apa yang terjadi setelah itu ternyata setelah itu kita ketahui Richard Eggerson ternyata sudah lebih kooperatif terhadap Indonesia mereka menyadari bahwa Indonesia telah berubah dan mereka harus merubah mindset mereka karena kali ini Indonesia telah benar-benar menjalankan governance yang lebih baik sehingga mereka tidak lagi bisa langsung deal kepada Presiden tetapi harus melalui CEO PT Inalum yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia Rini kemudian mencoba mengatasinya dan dari situlah dia mulai tahu ternyata ada masalah baru lagi Richard Eggerson di New York mengatakan Taukah Anda bahwa ternyata kami sudah mempunyai pihak lain yaitu Rio Tinto yang memiliki hak tertentu yang namanya participating interest sebesar 40% participating interest ini artinya mereka mendapatkan keuntungan 40% sebelum dibagi Indonesia jadi Indonesia memiliki saham 9% artinya sudah dipotong terlebih dahulu 40% oleh Rio Tinto karena pada tahun 1993 Freeport atas persetujuan Menteri Pertambangan Republik Indonesia pada masa itu diperbolehkan untuk melakukan kerjasama dan memberikan hak participating interest itu kepada Rio Tinto sebesar 40% dan pada saat itu rombongan Indonesia baru menyadari ada pihak lain yang namanya Rio Tinto dan timbul persoalan baru karena ternyata dokumennya tidak banyak diketahui oleh pihak lain di Indonesia rombongan Indonesia kembali memeriksa dan akhirnya menemukan dokumen itu dan mulailah menyusun strategi baru apa yang harus dilakukan kemudian teman-teman saya di Kementerian BUM mengatakan semesta mendukung mestakung meminjam istilah sahabat saya Profesor Yohanes Surya ketika kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan alam kemudian akan mendukung maka tercapailah tujuan saudara-saudara alam mendukung ternyata Rio Tinto pun pada saat itu ketika didatangi oleh Rini Sumarno mengatakan sesungguhnya mereka sedang mencari pihak yang mau membeli saham mereka membeli hak partisipasi mereka karena mereka ingin mengalihkan ke jenis tambang lain yang lebih friendly dan Rio Tinto tidak berkeberatan kalau itu ditukar menjadi saham hanya saja untuk itu mereka harus berhubungan dengan Freeport dan entah bagaimana ceritanya Freeport menjadi lebih percaya kepada pihak Indonesia yang menjadi persoalan adalah berikutnya mereka kurang begitu percaya Indonesia punya uang tetapi Freeport mengatakan mereka sendiri akan melakukannya jadi hak partisipasi Rio Tinto itu akan mereka usahakan mereka kerjakan agar bisa menjadi saham Indonesia 40% itu bisa diserahkan kepada Indonesia sehingga Freeport tinggal menambahkan 2% lagi karena Indonesia sudah punya 9% nah saudara-saudara tahap selanjutnya bagaimana mereka menyelesaikan PR yaitu bagaimana mendapatkan dana dan akhirnya mereka berhasil menjual Global Bond di pasar internasional di London dan dari sekitar 4 bilion US dollar atau 4 miliar US dollar yang dibutuhkan Indonesia berhasil mendapatkan penawaran sebesar 16 miliar rupiah artinya 3 kali lebih besar daripada kebutuhan maaf 5 kali lebih besar daripada kebutuhan Indonesia ini menunjukkan bahwa dunia memang sangat mempercayai Indonesia karena dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan dipimpin oleh CEO-CEO terpandang dan tentu saja mereka semua menyelesaikan pekerjaan rumahnya apa yang mau saya sampaikan kepada anda adalah kita harus bangga bahwa setelah perolehan medali emas di dalam Asian Games 2018 yang lalu Indonesia di akhir tahun berhasil memberikan kebanggaan kepada kita bahwa kita berhasil menjadi pemegang saham mayoritas di PT Freeport Indonesia kalau ada yang mengatakan bahwa kita bisa mendapatkan secara gratis saya kok agak tertawa mendengarkannya karena kalau kita ingin mendapatkan tanpa bayar saya kira itu tidak mungkin sama saja seperti anda ditawarkan iPhone emas iPhone dengan casing emas dan ketika itu terjadi anda dikasih dan ternyata anda hanya dapat casingnya saja karena teknologi dibawa pulang oleh pemiliknya tentu saja bukan itu yang kita inginkan karena kita tidak pernah mendirikan PT Freeport kita tidak pernah memiliki saham di dalamnya hanya 9% dan yang kita miliki adalah tanah dan potensi emas yang terkandung di dalamnya tanpa adanya teknologi tanpa adanya capital kita tidak mungkin untuk menggalinya karena diperlukan terowongan sebesar 630 km untuk menjangkau emas di bawah bumi Papua itu dan 630 km itu bukan milik kita itu dibangun oleh perusahaan yang namanya PT Freeport dan mereka memiliki teknologi yang berdaya tinggi dan mereka sekarang berjanji akan membangun teknologi pemurnian akan membangun smelter dan tentu saja mulai hari ini mereka pun akan membayar PBB yang selama ini tidak dikenakan karena mereka tidak perlu mematuhi undang-undang mengenai perpacakan yang telah berlaku sejak 1983 mereka patuh pada kontrak karya dan dalam kontrak karya itu mereka membayar PPH mereka belum membayar PBB dan kali ini mereka harus membayar biaya masuk mereka harus membangun smelter mereka harus membayar PBB dan tentu saja Indonesia bisa mendapatkan 51% keuntungan bagaimana kita berhitungnya Freeport itu memiliki keuntungan setiap tahun 4 miliar US dollar EBITDA 4 miliar maksud saya nah net profitnya adalah 2 miliar US dollar dan kalau kita mendapatkan 51% artinya kita mendapatkan sekitar 1, sekian miliar dolar jadi kalau kita berhutang sekitar 4 miliar dolar harusnya 4 tahun itu sudah kembali tapi kita berhasil mendapatkan global bond yang cukup panjang ada yang 5 tahun ada yang 10 tahun dan ada yang 30 tahun artinya kita bisa bernafas lega kita bisa menikmati keuntungan itu untuk membangun Indonesia tentu saja tahun depan karena terjadi peralihan dari open pit tambang di Grosberg di ketinggian itu yang sudah habis emasnya akan beralih kepada tambang di bawah tanah diperlukan suatu time lag ada jenjang waktu untuk bisa mengoperasikan kembali mungkin tahun 2021 kita sudah bisa mendapatkan keuntungan sebesar 1 miliar US dollar artinya kita bisa mendapatkan keuntungan dari tambang emas di bumi kita sendiri dengan benar-benar kecerdikan dan cara berpikir kita 3 serikani Indonesia Ibu Sri Mulyani Ibu Rini Sumarno dan kemudian dilengkapi oleh Ibu Siti Nurbaya yang menangani masalah lingkungan hidup telah berhasil mengembalikan peran mayoritas kita di PT Freeport bersama dengan seorang menteri yang berhasil dari Jawa Timur yaitu Saudara Ignatius Jonan dan tentu saja mantan Direktur Utama Bank Mandiri Saudara Budi Sadikin yang kini memimpin PT Inalum Holding Pertambangan semoga Indonesia bisa tersenyum dan akhir tahun ini kita bisa berlibur dengan tenang karena kita mendapatkan hadiah yang sungguh menarik selamat berlibur sukses selalu saya Renat Kasari Demikian mini talkshow pariwara tentang Indonesia yang berhasil menguasai 51% Sam Freeport bersama Profesor Renal Kasali Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan founder Rumah Perubahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!